Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kali ini kita akan mengupas ethics of care atau etika kepedulian sebelumnya kita sudah mengenal beberapa aliran atau teori etika yaitu etika deontologi kemudian etika utilitarianisme dan virtue etik atau etika kebajikan tiga aliran besar yang terkenal kemudian muncul apa yang disebut dengan aliran baru ya yaitu care ethics atau ethics of care diterjemahkan biasanya ke dalam bahasa Indonesia adalah etika kepedulian biasa kita mendengar orang bercakap ya I don't care saya tak peduli ya I don't care apa yang dimaksud dengan etika kepedulian ya Bagaimana hubungan etika ini dengan aliran-aliran etika sebelumnya ada definisi tentang ethics of care atau etika kepedulian yang luas diterima oleh banyak orang yang definisi ini mudah dipahami kemudian Hai lebih Hai praktis kemudian banyak disetujui oleh berbagai kalangan yaitu Hai definisi care atau kepedulian Hai yang yang dikemukakan oleh Johan Toronto ya tahu biasa dibanggil dengan Toronto Hai di dalam bukunya moral boundaries a political argument for an ethic of care hai 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 diterbitkan oleh rothlet Hai pertama kali terbit tahun 1993 Hai sudah cukup lama Hai sampai tujuan hai 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 Toronto ya tuh dosen di University of Minnesota beliau Hai beliau PhD nya di Princeton University tahun 1981 m.a.master of art di Princeton University juga tahun 1976 Hai AB Oberlin College tahun 1974 Hai di wikipedia informasinya itu beliau lahir tahun 1952 seorang profesor ilmu politik di University of Minnesota Hai sebelumnya Hai mengajar studi tentang perempuan women's studies Hai di dan political science di Hunter College dan di Graduate School City University of New York ini dia Ibu Johan Toronto Hai kali ini kita akan membaca buku beliau yang terutama definisinya tentang kepedulian ya ethics of care apa yang dimaksud dengan ethics of care ini dalam bukunya halaman mulai halaman 102 ya beliau menulis tentang divining care mendefinisikan kepedulian Hai menurut Toronto ya John John Toronto Hai untuk memahami care itu ya Hai kita perlu menggunakan perspektif Aristotelian tentang tentang tujuan Nested Ends Hai melalui kepedulian kita dapat menghasilkan kenikmatan dan aktivitas kreatif Hai Hai dengan yang dilakukan dengan tujuan ya toh caring tujuan Hai peduli Hai we can recognize care when practice is aimed at maintaining continuing and repairing the world bagaimana cara kita mengenali cara kita mengetahui bahwa disitu ada kepedulian ya menurut Hai Toronto ya caranya adalah di dalam prakteknya jadi kalau ada sebuah aktivitas yang bertujuan untuk maintaining ya menuntut mempertujuan untuk memelihara continuing melanjutkan atau memperbaiki dunia nah itulah disitu ada aktivitas kepedulian cara kita mengenalinya jadi secara epistemologis cara kita mengenali ya mendeteksi bahwa disitu ada kepedulian ketika orang ya melakukan aktivitas pemeliharaan keberlanjutan keberlanjutan ataupun Hai perbaikan terhadap dunia ini Hai cara lain untuk memahami care adalah by noting what is not care jadi cara lainnya untuk memahami kepedulian adalah Hai apa lawannya kepedulian not care tidak peduli itu apa maksudnya Hai menurut Toronto ya diantara aktivitas kehidupan yang dianggap tidak ya Hai memenuhi atau mengandung unsur kepedulian Hai antara lain adalah Hai the pursuit of pleasure Hai usaha kita mencari kenikmatan Hai kemudian aktivitas kreatif Hai aktivitas produksi aktivitas destruksi atau menghancurkan Hai to play ya bermain to fulfill desire memenuhi kebutuhan kemudian to market create new product memasarkan Hai produk baru Hai atau menciptakan karya seni Hai menurut Toronto itu bukan kepedulian jadi kepedulian itu tidak ada di situ Hai mengejar kenikmatan Hai aktivitas kreatif Hai diperlukan Hai diperlukan Hai diperlukan Hai diperlukan Hai diperlukan Hai diperlukan itu nilai yang bisa dideteksi di dalam aktivitas diker Hai bisa dipandang sebagai nilai bisa juga dipandang diperlukan sebagai praktis atau sebagai praktik Hai dua hal itu tidak dipisahkan ya Hai dia menyatu di dalam aktivitas Hai menyatu di dalam sebuah aktivitas Hai kering seems to involve taking the concerns and needs of the order as the basis for action jadi dalam kepedulian kepedulian atau caring itu melibatkan Hai usaha kita taking the concern ya memperhatikan Hai persoalan kemudian memperhatikan kebutuhan orang lain kepedulian itu menjadi basis ya jadi kita memperhatikan Hai keperluan kebutuhan orang lain masalah orang lain sebagai basis untuk melakukan aksi hai 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 jadi disitu dalam kepedulian itu melibatkan Hai perhatian kita memperhatikan masalah yang dihadapi orang lain nah perhatian itulah lalu menjadi basis kita untuk melakukan aksi selanjutnya hai 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 oleh karena itu di dalam ethics of care ya taking the others need as the starting point for what must be done Hai jadi memperhatikan kebutuhan orang lain merupakan starting point ya titik mula atau titik awal Hai apa yang harus kita lakukan Hai kepedulian itu dimulai dari ya perhatian Hai dan mengetahui memperhatikan kebutuhan orang lain hai 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 Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa aktivitas produksi, play, permainan dan sebagainya itu bisa juga menjadi bagian dari kepedulian Tetapi bisa juga bukan dianggap sebagai kepedulian Di sini beliau mencontohkan apa yang kita pandang sebagai caring work, kerja-kerja kepedulian Can be done without a caring disposition Apa yang biasa kita anggap sebagai pekerjaan yang peduli kepada orang lain Tapi bisa juga sebenarnya perbuatan itu tidak dipandang sebagai kepedulian Misalnya, di sini Toronto memberikan, beliau memberikan contoh A person checking vital science in nursing home may think of that work only in terms of job Misalnya, di rumah Di rumah yang memelihara, yang memperhatikan Ini nursing home ya itu Rumah yang merawat Rumah yang merawat Bisa merawat Anak-anak yatim piatu Bisa merawat orang tua Panti jompo Orang-orang tua jompo Itu ada Ya Orang yang Bertugas Mengecek Vital science Tanda-tanda Misalnya Tekanan darah Kemudian Tensi darah dan sebagainya Itu tampak luar ya Tampak luar aktivitas itu Merupakan aktivitas kepedulian Tetapi Kalau dikerjakan hanya Sebagai sebatas menunaikan tugas Atau sebatas Melaksanakan kewajiban Maka tidak dipandang Aktivitas itu sebagai aktivitas peduli Seperti itu Jadi Kalau di dalam Islam itu Jadi harus Antara perbuatan dengan niatnya ya Jadi care itu Kepedulian itu Menyatunya ya Niat Peduli ya Dengan perbuatannya Dengan hanya melihat perbuatan Tanpa diniatkan ya Untuk Peduli kepada orang Hanya sekedar melaksanakan Aktivitas Kewajiban Itu tidak dianggap sebagai care Jadi di dalam Etik of care itu Perlunya Emosi Sebagai motif Jadi rasa peduli Yang bersifat rohania Spiritual di dalam diri kita Bisa juga bersifat emosional Psikologis Itu menjadi Basis Yang melandasi Aktivitas Seseorang Kalau aktivitasnya Tidak dilandasi oleh Kepedulian itu Diniatkan Peduli Untuk Memperhatikan orang Merawat orang Sekedar melaksanakan Kewajiban Itu tidak dianggap Sebagai Ethics of care Nah inilah yang mungkin Salah satu yang membedakan Ethics of care Atau care ethics Dengan Aliran sebelumnya Seperti Deontologi Dari Immanuel Kant Kalau deontologi Dari Immanuel Kant Kita melaksanakan Kewajiban itu Motifnya Kita melaksanakan Perbuatan Dianggap Bermoral Apabila Berbasis Kepada Motifnya itu Melaksanakan Kewajiban Tapi bagi Ethics of care Motif Melaksanakan Kewajiban Sajah itu Tidak cukup Tidak dipandang Sebagai Aktifitas Kepedulian Atau peduli Kepada orang lain Jadi harus Ada Satunya Niat Motif Niat Yang Bersifat Empati Simpati Ataupun Perhatian Secara Secara Spiritual Atau rohani Atau secara Fisikologis Ya Internal Di dalam diri kita itu Memang ada Rasa peduli Ya Kalau bahasa Alanya Rasa Kasihan Nah itu yang menimbulkan kita Untuk peduli Di dalam Etika Deontologi Kasihan Kemudian Peduli Ingin Membantu orang lain Perhatian Itu Motif-motif Psikologis Atau Motif-motif Spiritual Rohania Seperti itu Tidak dianggap Sebagai Bagian dari Etika Jadi Motif yang Legitimate Yang dianggap Sebagai Melandasi Sebuah Perbuatan Yang baik Itu Kalau Deontologi Adalah Melaksanakan Kewajiban Itu bedanya Etik Of care Itu dengan Deontologi Selamat menikmati